Pusaka pedang embun jilid 1. Cuaca di atas puncak-puncak gunung samar-samar mulai terang kembali, embun di atas daun-daun pohon mulai lenyap di telan sinar seng surya di pagi hari. Angin dingin berembus sepoi-sepoi, burung-burung berterbangan berkicau, memecahkan kesunyian pegunungan di pagi hari. Tampak satu bayangan loreng melesat turun. Bagaikan kilat, bayangan melompati tebing-tebing gunung curam, membuyarkan kabut-kabut putih. Bayangan loreng itu terus berlari turun, dengan gerakan ringan, seakan-akan terbang di atas dahan-dahan pohon. Tiba pada satu rimba di bawah pohon besar, bayangan loreng itu menghentikan gerakannya, memperhatikan sekeliling rimba itu sebentar, kemudian secara tiba-tiba ia melejit naik ke atas dahan pohon, berlompatan terus dari satu ranting ke lain ranting yang lebih tinggi, hingga sampai pada dahan yang teratas pohon itu, ia memandang jauh ke sekeliling rimba belantara. Lama ia memperhatikan keadaan sekelilingnya, tampak di sana-sini hanya pohon-pohon besar dan bukit-bukit pegunungan mengitari tempat sejauh mati memandang. Setelah beberapa saat memperhatikan keadaan hutan belantara di sekitar tempat itu, ia lompat turun, dengan ringan melayang ke bawah. Ternyata bayangan itu adalah seorang pemuda berumur di antara 17 tahunan, bewajah, tampan, bermata bening, dengan rambut gondrong terurai sebatas bau. Dia mempunyai tubuh yang kekar kuat, mengenakan pakaian kulit macan loreng. Ia duduk bersandar di bawah pohon besar, pikirannya melayang-layang, jauh di masa ia masih anak-anak. Samar-samar teringat dalam benak pikirannya masa ia berusia 3 tahun, bermain-main berlarian di satu lembah sunyi dikawani dengan seekor monyet berbulu merah darah. Teringat pula, bagaimana si monyet merah memberi ia makan buah-buahan di dalam lembah. Pada waktu usianya mencapai 9 tahun, ia sudah mulai dapat mengerti peri kehidupan dalam lembah itu. Di sana tidak ada lain makhluk yang hidup, hanya ia seorang diri dengan dikawani si monyet berbulu merah. Teringat keadaan dalam lembah, di sana terdapat satu air terjun, suaranya bergemuruh, memecahkan kesunyian lembah. Di tengah-tengah lembah terdapat satu danau, di tengah-tengah danau terdapat satu pulau, di dalam pulau itu terdapat satu goa batu, pada dinding goa batu terdapat lukisan-lukisan bermacam-macam gerak posisi orang. Itulah tempat tinggalnya. Sekeliling lembah terkurung oleh lamping-lamping puncak gunung berlumut licin. Teringat pula sejak ia berusia 4 tahun, si monyet merah menyarat ia bermain berenang dari tepian pulau ke tepi danau berulang kali, hingga akhirnya pada usia 9 tahun ia sudah pandai berenang. Mengenangkan pengalaman hidupnya semasa ia masih kanak-anak di dalam lembah, kadang-kala ia tersenyum sendiri, wajahnya jadi cerah. Selama tinggal dalam lembah, ia hanya mengikuti kelakuan si monyet merah. Tiap pagi si monyet merah menggerak-gerakan tubuhnya, meniru gerakan-gerakan yang tertera pada lukisan-lukisan di atas tembok dinding. Berturut-turut ia ikuti gerakan-gerakan yang tertera pada lukisan-lukisan dalam dinding goa, hingga akhirnya ia bisa mengikuti seluruh gerakan-gerakan lukisan yang terdapat pada dinding batu itu. Ia tidak mengerti apa gunanya gerak-gerak dalam lukisan itu, tapi dengan riang selalu melakukan gerak-gerak lukisan, tanpa bosan-bosan dikerjakannya setiap pagi hari. Pada waktu usianya mencapai 15 tahun, ia sudah sampai pada saat mengikuti satu lukisan yang tertera dalam dinding goa batu. Lukisan itu tidak seperti lukisan-lukisan yang pernah ia tirukan, itulah satu lukisan manusia berdiri tegak tidak bergerak, diperhatikannya lukisan itu beberapa saat, baru ia bisa mengerti, itulah satu lukisan orang berdiri tegak di dalam siraman air terjun. Sedang lukisan berikutnya, adalah lukisan yang menggambarkan orang melompat keluar dari kurungan air terjun. Beberapa hari ia lakukan perbuatan itu berdiri tegak di sirami air terjun yang bergemuruh turun dari atas lamping gunung, kemudian melejit keluar. Tambah hari tambah lama ia sanggup berdiri tegak di dalam siraman air terjun, hingga pada suatu saat, ia sudah sanggup berdiri tegak dalam siraman air terjun sampai setengah harian. Saat itu usianya sudah mencapai 17 tahunan. Sebagai seorang pemuda berusia 17-an, timbul naluri manusianya, timbul dalam benak pikirannya bermacam-macam pertanyaan. Heran. Bagaimana aku bisa sampai hidup di tempat ini? Dengan hanya dikawani seekor monyet berbulu merah darah. Semua perasaan naluri, bergejolak dalam dadanya, bergelora memerontak. Ia mengelilingi sekeliling lembah mencari jalan keluar, dilakukannya beberapa kali putaran, tapi tidak mendapatkan jalan keluar dari lembah itu, semua merupakan lamping gunung berlumut licin. Usaha pencarian jalan keluar sia-sia. Pada suatu pagi, sebagaimana biasa, kembali memperhatikan lukisan-lukisan yang terdapat pada dinding batu dalam goa itu. Lama sekali ia memandangnya, lama tidak mengerti. Itulah satu lukisan corat-coret tidak keruan. Akhirnya, ditinggalkannya lukisan-lukisan itu, ia duduk termenung-menung di tepi pulau di tengah danau, memikirkan nasib dirinya. Diperhatikannya air terjun yang bergemuruh turun dari puncak lamping gunung. Diperhatikannya air danau yang beriak gemercik tertimpa air terjun. Timbul rasa herannya. Bagaimana air terjun yang tidak henti-henti mengairi danau, tapi danau itu tak pernah penuh. Meluberi tepian menggenangi seluruh isi lembah. Selagi ia masih termenung-menung demikian, tiba-tiba si monyet merah menarik tubuh si pemuda terjun ke dalam danau berenang di bawah air. Teringat bagaimana si monyet merah menarik tubuhnya berenang di bawah danau sampai pada saat ia memasuki lorong gelap dalam air, akhirnya sampai pada satu tepian anak sungai, mereka memunculkan dirinya. Ternyata lorong air itu adalah jalan keluar dari dalam lembah, juga merupakan pembuangan aliran air terjun yang mengalir ke dalam danau. Kini tampak si pemuda tersenyum sendiri mengingat kejadian-kejadian itu. Dengan mengusap-usap baju lorengnya kemudian ia memperhatikan kepalan tinjunya, pikirannya melayang kembali bagaimana ia mendapatkan pakaian loreng itu, ia tersenyum sendiri, seakan menemukan suatu yang lucu. Teringat bagaimana bersama si monyet merah darah, setelah keluar dari dalam lembah melalui lorong di bawah air. Berlompatan di atas dahan-dahan pohon dalam masih keadaan telanjang bulat sedang usianya saat itu sudah mencapai tujuh belasan tahun, dengan masih menyandarkan tubuhnya di batang pohon kepalanya memandang ke langit biru, kembali ia mengenang bagaimana dengan tinjunya ia memukul kepala seekor macan loreng hingga kepalan tangannya amblas masuk ke dalam batok kepala macan itu, bagaimana macan loreng. Mengamuk membabi buta dengan kepalanya menyemburkan darah merah, yang kemudian kelojutan akhirnya mati tidak bergerak. Angin pegunungan pagi berembus sejuk menyegarkan rasa tubuhnya, daun-daun pohon satu dua berguguran menimpa dirinya yang sedang bersandar melamun di batang pohon, semua itu ia tidak kiraukan. Dari dalam baju lorengnya, ia mengeluarkan sebilah pisau, sarung pisau terbuat dari perak berukiran indah, gagang pisau terdapat ukiran gambar naga melingkar, dicabutnya pisau itu, mata pisau mengkilat tajam mengeluarkan cahaya putih gemerlapan menyilaukan mata. Ia bulak-balikan pisau itu dipandangnya beberapa saat dan kenangannya kembali pada masa ia bersama-sama si monyet merah di dalam lembah. Itulah pisau yang sejak ia mempunyai ingatan kira-kira berumur tiga tahun, ia selalu bawa-bawa dan gunakan bermain bersama si merah, bagaimana ia meniru gerak lemparan si merah melemparkan pisau itu pada batang-batang pohon bunga di sekeliling pulau di tengah danau. Hingga pada usianya mencapai delapan tahun ia sudah mahir melempar pisau itu dengan jitu mengenai sasarannya. Juga teringat bagaimana dengan pisaunya ia menguliti kulit macan loreng yang kini dijadikan pakaiannya. Mengingat pakaian kulit macan loreng yang kini dipakainya tiba-tiba ia tersenyum sendiri kemudian menghela nafas. Dengan menyandarkan tubuhnya di batang pohon otaknya berpikir, bagaimana dengan secara tiba-tiba timbul pikiran. Untuk menggunakan kulit macan lorengnya ini guna menutupi bagian tubuhnya, lebih-lebih bagaimana timbulannya satu perasaan bahwa bagian tubuh vitalnya ingin ia tutupi. Tanda petik. Itulah satu naluri. Naluri itu akan timbul pada saat-saat manusia sudah meningkat dewasa. Tiba-tiba ia tersentak dari lamunannya, dengan masih duduk bersandar di batang pohon ciu-uut, ia melemparkan pisaunya ke atas dahan pohon di atas kepalanya. Tidak berapa lama terdengar suara keresekan dari atas dahan itu melorot seekor ular sebesar paha menjulur jatuh tepat di hadapan si pemuda dengan kepala ular itu tertancap tembus oleh pisau si pemuda. Dengan gerakannya itu membuktikan betapa cepatnya gerakan si pemuda melemparkan pisau, sulit digambarkan dengan kata-kata, karena pada saat pikirannya melayang-layang, tiba-tiba menyambar datang seekor ular besar menerkam kepalanya dari atas dahan di mana ia duduk, begitu ia tersentak. Begitu ia lempar pisaunya, tubuh ular sudah melorot jatuh ke tanah dengan kepala tertancap tembus pisau si pemuda. Dengan ogah-ogahan si pemuda mencabut pisaunya yang tertancap di kepala ular ia gosok-gosokkan pisau itu ke tubuh ular membersihkan noda-noda darah yang menempel pada pisaunya setelah itu ia sandarkan kembali tubuhnya di batang pohon, memandang ke langit biru, ia masih tidak menghiraukan beberapa lembar daun berguguran tertiup angin menimpa kepala dan mukanya. Pikirannya kembali mengembang jauh. Teringat si merah, selama kecil sampai sebesar ini ia selalu bermain dengan monyet tersebut, binatang yang berbulu merah itu seakan mengerti bagaimana harus memperlakukan seorang anak manusia, hingga pada saat ia membunuh macan loreng mendapatkan kulitnya untuk menutupi tubuhnya, Tiba-tiba si monyet merah itu menunjukkan sikap buasnya seakan tidak mau lagi bermain-main dengan dia, monyet itu tidak mau lagi diikuti si pemuda kembali pulang ke dalam lembah, bagaimana tiba-tiba sifat monyet merah berubah jauh menyerang dirinya dengan ganas berulang kaliang. Akhirnya ia biarkan monyet itu pergi sendiri dan ia kini mengembara di dalam rimbah belantara seorang diri. Ketika Seng Batara Surya sudah naik 90 derajat di arah timur, si pemuda bangun dari duduknya, ia kembali melanjutkan pengembaraannya seorang diri. Seng Surya timbul tenggelam di atas permukaan bumi, entah sudah berapa putaran siang berganti malam. Dengan hanya mengenakan pakaian macan lorengnya si pemuda mengarungi rimbah, gunung-gunung, tebing-tebing curam tanpa tujuan, ia melakukan perjalanannya hanya mengikuti Naluri yang bergelora dalam dadanya, Naluri ingin bergaul dengan sesama manusia, Naluri melarikan diri dari kesuncian hidup di dalam hutan rimbah. Ia lakukan pengembaraan itu dengan hanya memakan buah-buahan sebagai santapan, serta tidur di atas dahan pohon pada malam hari. Tiba pada suatu pagi, Seng Surya baru memunculkan sinarnya kembali di dalam rimbah, sayup-sayup ia mendengar suara-suara jeritan terbawa angin gunung menusuk telinganya. Segera ia mencari dari mana datangnya suara jeritan itu, setelah mendapat arah yang tepat, segera ia berlompatan di atas dahan-dahan pohon, berlari menuju dari mana datangnya suara tadi. Tidak lama sampai di sebuah semak-semak di atas pohon tampak tergantung lima ekor monyet hitam bergelantungan, kaki mereka di atas dan kepalanya di bawah, semula ia tidak heran, karena itulah monyet-monyet yang biasa bergelantungan di atas pohon. Tapi setelah diperhatikannya, ternyata monyet-monyet itu terikat oleh seutas tali kulit. Sedang dua ekor di antaranya kepalanya sudah pecah remuk, bolong dengan mengucurkan darah. Monyet-monyet yang masih hidup terus-minerus memekik cacowatan tidak henti-hentinya. Di bawah pohon, di mana lima ekor monyet itu tergantung, di sana berjongkok tiga orang mengelilingi api unggun, memanggang seekor babi hutan. Terdengar salah seorang di antara mereka berkata, penghasilan kita hari ini rupanya lebih baik dari hari-hari sebelumnya, baru sepagi ini sudah berhasil menangkap lima ekor monyet, juga mendapat santapan yang lezat gemuk ini. Hormu, kupikir monyet-monyet ini sudah pindah boyong ke tempat ini, kalau kuliah tumbuh. Tumbuhan di sini penuh dengan macam pohon buah-buahan, kata seorang menyambung pembicaraan kawannya. HMMM, memang begitulah sifat monyet bila makanan habis di satu tempat, mereka berpindah mencari tempat lain yang subur dengan berkelompok. Orang yang bicara duluan yang dipanggil lohmu bicara lagi, ya, biasanya monyet-monyet itu berkelompok sampai tiga puluh atau empat puluh ekor lebih dan juga mereka mempunyai pimpinan barisan sebagai ketua rombongan. Mana bisa jadi begitu, mereka atau binatang, mana mengerti tentang segala urusan ketua segala, selak seorang lagi. Hormu berkata lagi, soal itu memang sulit dimengerti, tapi begitulah, kalau diperhatikan serombongan monyet yang boyong berduyun-duyun itu selalu mengikuti seekor yang di depannya, tentulah itu dia sebagai pemimpin barisan. Suara-suara itu sangat asing bagi si pemuda karena baru kali inilah ia mendengar manusia bicara. Selama dalam lembah ia tidak pernah bicara, tiada kawan untuk diajak bicara, hingga sampai pada usia dewasa, ia tidak bisa bicara juga tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang itu. Semua percakapan-percakapan tadi tidak bisa dimengerti. Menampak lima ekor monyet yang terikat kaki ke atas kepala ke bawah, kadangkala terdengar suara cacuotan si monyet yang seakan bersedih minta tolong, telah menimbulkan rasa setiakawan si pemuda yang selama itu hidup bersama-sama si merah, tanpa pikir dan tidak menyadari apa dan akibat dari tindakannya, dengan satu gerakan ringan, si pemuda menghampiri dahan pohon itu, dengan pisaunya ia melepaskan satu persatu ikatan kaki-kaki monyet yang masih hidup. Ketiga monyet itu merasa dirinya bebas dari ikatan masing-masing, berlompatan menyerang ke arah tiga orang di bawah yang sedang mengelilingi api unggun. Seekor di antaranya berlompat ke atas kepala salah seorang mencakar serta menggigit hidung orang itu. Gerakan itu juga dibarengi dengan kedua ekor monyet lainnya. Orang yang mendapat nasib sial adalah si Lokmo. Begitu merasa ada benda melayang menyambar kepala, ia terkejut, berusaha mengelakan samberan itu, tapi sudah terlambat. Karena masih dalam perasaan girang, dalam suasananya asik mengobrol dengan kawan-kawannya, Hokmo menjadi agak lengah hingga ia sudah tidak berhati-hati lagi, Lebih-lebih semua gerakan si bocah melepaskan ikatan-ikatan monyet itu tidak menimbulkan suara sedikitpun, Hokmo berhasil diinjak kepalanya, diberaki serta dikencingi monyet. Sesudah itu, dengan ganas, si monyet menggigit juga hidungnya. Begitu ia sadar, segera dihempaskan dengan kedua tangannya binatang itu ke tanah, tapi dasar. Sudah nasib malang, daging hidung Hokmo turut terbawa gigitan monyet hingga sumpung. Dari tempat itu, bersembur darah merah. Melihat kejadian itu, kedua kawannya terkejut, salah seorang segera mencabut gelok untuk membunuh monyet yang terbanting. Tapi mendadak menyambar dua ekor monyet, langsung mengancam mereka, masing-masing menggigit geger dan leher kedua orang itu. Karena keadaan mereka sudah siaga, kasihan monyet-monyet itu, satu persatu terbanting di tanah, tidak bisa bernafas lagi. Kini ketiga orang itu sudah mengejar monyet yang dihempaskan Hokmo. Ternyata monyet itu tidak mati, ia kesakitan berkuik hendak melarikan diri, hampir saja serangan golok salah seorang mengenai kepalanya. Tiba-tiba melayang satu bayangan belang menendang golok dari tangan si penyerang, golok itu terpental melayang di udara menancap di sebuah batang pohon. Di hadapan mereka tiba-tiba berdiri seorang pemuda gondrong berpakaian kulit macan loreng. Menyaksikan serangan goloknya gagal, bahkan sudah dibikin terpental ke udara oleh tendangan kaki pemuda yang kini berdiri di hadapannya. Mereka mundur setindak. Hokmo dengan lubang hidung masih mengucurkan darah membentak. Bocah, nyalimu terlalu besar, berani main gila di hadapanku. Tanda petik. Dibarengi dengan berakhirnya ucapan itu, tubuh lokmo melejit menyerang si pemuda dengan gerakan gesit, mengancam jalan darah kematian si pemuda. Menyaksikan gerak-gerik Hokmo yang berangasan, si pemuda hanya tersenyum-senyum saja, menghadapi ancaman maut demikian, ia anggap satu pemainan yang biasa dilakukan dalam menirukan lukisan-lukisan pada dinding goa dalam lembah bersama si monyet merah. Ketika serangan Hokmo sudah hampir mengenai sasarannya, tiba-tiba Hokmo kehilangan bayangan si pemuda, kaget bukan kepalang, belum lagi sadar apa yang telah terjadi, tiba-tiba tubuhnya sudah tertendang dan melayang ke udara, jatuh musruk tertumbuk batang pohon besar. Menimbulkan suara mengguluh yang keras, dahan pohon bergoyang-goyang, daun-daun berguguran, Hokmo pingsan di bawah pohon itu. Setelah berhasil mengelakan serangan Hokmo, bahkan tanpa disadari si pemuda sudah membuat tubuh lukmo terpental ke udara tertumbuk pohon dan kemudian pingsan, si pemuda berdiri dengan masih tersenyum-senyum menghadapi kedua orang lainnya. Kedua orang itu pun terkejut bukan kepalang, ia tidak melihat dengan gerakan apa si pemuda membuat tubuh lukmo melayang di udara dan juga tidak mengetahui dengan kera bagaimana pemuda itu mengelakan dan menyerang kembali. Hingga berakhir dengan pingsannya lukmo. Meti mereka melotot keluar memperhatikan keadaan si pemuda yang kini masih berdiri tersenyum-senyum di hadapannya. Sementara mereka kesima, ditatapnya si pemuda tanpa mengucapkan sepatah katapun, ia perhatikan dari ujung rambut sampai ketapa kaki si pemuda, bulak-balik, kembali diperhatikan dari kaki ke atas kepala, herannya bukan kepalang. Bagaimana seorang pemuda yang masih berumur sekitar belasan tahun bisa merubuhkan hukmo dengan begitu mudah? Sedang si pemuda masih tersenyum-senyum memperhatikan keadaan dua orang di hadapannya. Rambut orang itu sama dengan rambutnya sendiri, gondrong awut-awutan, wajahnya yang seorang, pipi kiri keriput seperti bekas luka terbakar, hingga nampak kedua tulang rahang kirinya berikut gigi-giginya. Matu kanannya melotot keluar seperti matu ikan maskoki, sedang matu kirinya melotos picek, tampak sungguh menyeramkan. Sedang seorang lagi yang di sebelah kanan, bermata cekung ke dalam sipit seperti matu babi, dagunya panjang, lebih panjang dari rahang atas, giginya nampak besar-besar. Kalau saja orang biasa atau pemburu biasa yang berjumpa dengan mereka, tentunya sudah lari terbirit-birit, saking seram melihat tampang-tampang mereka yang seperti setan kesiangan. Pemuda yang selamanya hanya hidup dengan monyet, menampak wajah orang-orang ini hampir sama seperti monyet bahkan boleh dikatakan lebih buruk lagi daripada monyet, hingga pemandangan ini adalah merupakan hal biasa baginya, hingga tidak menyeramkan. Setelah hilang rasa kesimanya, salah seorang yang berahang bawah lebih panjang, bermata cekung sipit membentak dengan suara yang serak-seram. Bocah gendeng, menghadapi kematianmu, kau masih cengar-cengir? Cepat sebutkan siapa nama gurumu. Nanti, kalau otakmu sudah pindah ke perutku, gurumu bisa mencariku untuk menuntut balas. Ternyata, manusia ini senang makan otak hidup. Tanda seru. Siang mau jangan banyak cincong, keperuk saja. Kepalanya, HMM, pasti otaknya lebih lezat dari otak monyet-monyet itu, kata seorang di sebelah kirinya, yang memiliki pipi kiri keriput bermata kanan seperti matu ikan maskoki sedang matu kirinya picek. Semua ucapan-ucapan orang-orang itu tidak dimengerti si pemuda, ia hanya tersenyum-senyum saja. Melihat kelakuan si pemuda, nampak kedua orang itu menyeringai, rupanya dalam keadaan marah. Mereka juga geli melihat kelakuan si pemuda yang tidak tahu mati, tapi tampak seringayan mereka itu sebetulnya sungguh sangat menjijikan, menyeramkan bagi siapa yang memandangnya. Terdengar siang mau membentak? Bocah gila, kau tahu berhadapan dengan siapa? Kau berani cengar-cengir menghadapi maut? Sungguh gila. Selama hidupku, belum pernah ada orang yang berani main gila di hadapan kami tiga orang, hahaha mm mm, sungguh hari ini aku menemukan bocah gila cengar-cengir. Kawan-kawan hokmo tidak tahu bahwa si pemuda tidak mengerti bahasa yang ia ucapkan, meskipun mereka berteriak-teriak sampai serak, si pemuda tidak mengerti, hanya tetap tersenyum-senyum saja, menjaksikan kelakuan orang-orang di hadapannya itu. Juga si pemuda tidak menyadari bahwa nyawanya bisa melayang ke akhirat setiap detik. Si pemuda tidak sadar bahwa ia kini sedang berhadapan dengan tiga orang iblis rimba persilatan yang sudah terkenal kekejaman-kekejaman dan keganasan-keganasannya membunuh manusia hanya seperti membunuh semut saja. Juga mereka memiliki hobi aneh, mereka suka makan otak monyet mentah-mentah dan memperkosa wanita-wanita cantik. Mereka berburu monyet hanya perlu untuk memakan otak monyet itu mentah-mentah, dengan cara menggantungkan mangsanya, monyet itu dikeperak kepalanya, langsung dicomot otaknya dimakan dengan lahap. Di mana mereka muncul, pasti timbul kegemparan, tidak peduli wanita bersuami atau tidak, jika mereka mau, pasti dilahapnya, kemudian dibunuh begitu saja. Siapa berani menghalangi niatnya pasti rohnya melayang ke akhirat. Kejahatan serta kebejatan moral manusia jelek itu sudah meliwati takeran sampai-sampai partai. Partai Besar Rimba Persilatan Kewalahan menghadapi mereka yang memang memiliki kepandaian silat tinggi. Komadewe. Mereka itulah tiga orang iblis dengan gelaran Sem Moeng Chiaw dari Gunung Kolosan. Orang yang berpipi keriput seperti bekas luka terbakar, nampak kedua tulang rahang atas bawahnya bagian pipi kiri sehingga gigi-giginya kelihatan jelas, metu kanannya melotot keluar seperti matu ikan maskoki, metu kirinya melotos picek adalah long moeng chiaw. Sedang orang yang memiliki metu cekung ke dalam sipit seperti matu babi berdagu lebih panjang dari rahang atas, bernama siang mo. Seorang lagi yang pingsan ngusruk akibat benturan pohon, adalah yang termuda bernama Homo, sebetulnya dialah orang yang masih utuh wajahnya hingga merupakan yang tercakap di antara ketiga orang iblis itu, hanya kedua daun telinganya tidak ada, tampak hanya lubang telinganya saja akibat gigitan si monyet yang sudah membuat hidungnya groak bolong, maka kini tampak mereka bertiga sudah tidak sempurna wajah-wajah manusia asli. Iblis-iblis long mo dan siang mo menyaksikan kelakuan si pemuda yang hanya tersenyum-senyum di hadapan mereka, tentu saja membuat kedua iblis itu tidak bisa menahan sabarnya, yang memang mereka tidak punya kesabaran. Iblis long mo yang metu kanannya melotot seperti matu ikan maskoki melirik ke arah iblis yang berdagu menjulur panjang, rupanya memberi isyarat untuk segera membuat mampus bocah ini. Dengan kecepatan kilat yang sulit dilihat oleh mata, mereka berbareng menyerang si pemuda dari kiri dan kanan, dengan maksud membuat si pemuda mampus sekaligus di tempat itu. Si pemuda yang mendapat serangan demikian, rupanya jadi agak bingung, bagaimana harus menghadapi, ia belum berpengalaman tempur, masih hijau, bagaimana bisa menghadapi dua serangan iblis kawakan kotor itu. Begitu maut hampir merenggut jiwanya, malaikat neraka membuka buku untuk memberi pendaftaran, tiba-tiba. Kelu-u-ut, si pemuda melejit keluar, dengan gerakan yang ia selalu gunakan, ketika melejit keluar dari kurungan air terjun dalam lembah, rupanya iejitan yang sering ia lakukan ketika keluar dari kurungan air terjun juga adalah salah satu gerak yang terdapat dalam lukisan di dinding guahwa. Setelah berhasil melejit dari dua serangan iblis-iblis kejam itu, ia berjumpalitan, duduk di atas dahan pohon. Karena serangan kedua iblis itu begitu cepat dan mereka begitu yakin atas kepandayan sendiri, pasti serangannya akan membuat si pemuda mampus seketika, tiba-tiba mangsa itu menghilang, mereka sudah tidak bisa mengeram lajunya kekuatan. Serangan, hingga baku hantam dan saling pukul sendiri. Terdengar suara gedebuk, peletak, tubuh mereka terjengkang ke belakang, masing-masing menjadi babak belur. Untung si iblis yang mau melihat gelagat tidak baik, ia miringkan kepalanya, sehingga pundaknya saja yang terkena cengkeraman iblis longmo, kalau tidak, pasti otaknya sudah munkrat berarakan. Menyaksikan sasarannya lenyap, pukulannya mengenai tempat kosong, bahkan mengenai kawan sendiri, iblis longmo meletik berdiri, ia berpikir, HMM. Semmo Engqiao dari Gunung Kolosan, selama hidup gentayangan malang melintang di dunia Kang Ong belum pernah mengalami nasib sosial hari ini. Dari mana datangnya si bocah hedian? Yang heran, dengan mudah dapat mengelahkan serangan mautku. Siapa guru anak gila ini? Dari golongan mana? Aku harus segera membuat mampu sepadanya. Tidak kurang herannya iblis yang mau, sambil bangkit berdiri ia berpikir keras, siapa? Dari mana ini bocah gendeng? Sudah berani main-main dengan Semmo Engqiao. Kurang ajar. Berpikir bolak-balik, mereka tak dapat menemukan jejak asal-lusul si bocah, siapa guru dan dari golongan mana, tentu saja bagaimana mereka tahu jejak asal-lusul si pemuda, sedang si pemuda sendiri tidak tahu asal-lusul dirinya. Dan tidak mengerti, bagaimana ia bisa hidup dalam dunia. Dia hanya tahu bahwa dia keluar dari satu. Lubang lorong air dalam lembah, mengembara dari puncak gunung ke puncak gunung lainnya mengikuti gelora rangsangan naluri pada jiwanya. Iblis Longmo masih penasaran, ia tidak pernah takut kepada siapapun, karena rasa jengkelnya belum lenyap, lebih-lebih melihat sikap si bocah di atas dahan, tersenyum-senyum sambil uncang-ungcang kaki memperhatikan adegan adu tubruk dengan kawannya sendiri, tanpa mengeluarkan sepatah katapun, Longmo segera menjejakan kakinya mencelat ke arah dahan pohon di mana si pemuda nangkering sambil berteriak, bocah gila, ku hancurkan batok kepalamu. Melihat datangnya serangan, si pemuda yang masih dalam keadaan posisi berduduk melejit ke atas melalui kepala si iblis, kakinya menjejak belakang punggung iblis itu, hingga dalam keadaan melayang di udara iblis Longmo tidak sempat lagi untuk mengelak atau menangkap dahan pohon, sudah terjejak, kontan tubuh iblis Longmo tengkurap di tanah. Pemuda yang masih belum mengerti perbuatan iblis itu, hanya masih tersenyum-senyum seakan-akan sedang bermain-main dengan iblis-iblis itu, setelah berhasil menendang dengan kakinya, ia melejit berjumpalitan di udara, duduk kembali di dahan pohon. Pikirnya, hai, rupanya setiap orang suka melakukan gerakan-gerakan seperti terdapat pada lukisan-lukisan di dinding goa dalam lembah, mereka ini juga senang sekali bermain seperti itu. Si pemuda belum sadar, bahwa ia sedang menghadapi ancaman maut, sewaktu-waktu nyawanya bisa terbang ke neraka, sambil masih tersenyum-senyum di atas dahan, ia memperhatikan lawannya yang ngusruk tengkurap di tanah. Sangkanya mereka sedang bermain-main seperti mengikuti lukisan-lukisan yang terdapat dalam dinding goa. Iblis Longmo yang sudah jatuh tengkurap dengan muka babak belur tertumbuk akar pohon, bangun dengan mengusap-usap mukanya yang terasa sangat sakit, ia berpikir, hektometer, bocah ini tentu murid seorang gaib yang sudah lama tidak muncul dalam dunia. Berpikir demikian ia memperhatikan keadaan sekeliling tempat itu, diperhatikannya semak-semak, dahan pohon ternyata di sana sunyi tidak ada lain orang. Maka pikirnya lagi, baru muridnya, bagaimana kalau sang guru si bocah yang turun tangan? Pasti aku akan mampus di tempat ini. Memikir demikian, segera ia memberi isyarat kepada siang mo dan segera menyambar tubuh lo mo yang masih pingsan, melejit kabur dari tempat itu. Sayup-sayup masih terdengar teriakan mereka berkumandang di udara, bocah setan, biar lain kali ku keremus batok kepalamu. Aku mengurus kawanku yang pingsan. Tunggu pembalasanku. Tanda petik. Larinya Sam Moeng Chiao begitu cepat tidak berapa lama tiba di kota Xiaosia di provinsi Soateng sedang mereka berlarian, tiba-tiba hampir saja bertuburkan dengan seorang yang juga kebetulan memotong jalannya, orang ini sebelumnya tidak memperhatikan wajah iblis itu, tapi seketika hampir bertuburkan ia berteriak tertahan, aaa aaa terkejut bukan kepalang. Apa yang dilihatnya itulah tiga wajah buruk, ia sudah keluar siapa adanya mereka, itulah iblis kejam Sam Moeng Chiao pemakan otak monyet, pemerkosa wanita, tukang bunuh berdarah dingin. Kontan kedua kaki orang itu gemetaran, lari salah, diam pun salah. Karena si iblis yang Moe masih belum hilang rasa mendongkolnya, ia sudah kepeluk kepala orang itu sehingga mengalami pembocoran di bagian ubun-ubunnya, mati ketika itu, tanpa bisa mengeluarkan jeritan. Peristiwa itu sudah dapat dilihat oleh seorang Hua Shio Gundul, yang segera menghampiri mereka, setibanya di hadapan si iblis, Hua Shio Gundul itu berkata dengan menyebutkan nama Buddha, Omi Tohut. Siang Moeng Chiao tidak hujan tidak angin membunuh orang tanpa dosa, sungguh keterlaluan. Dosamu sudah lewat timbangan, meskipun bukan tandinganmu, tapi melihat perbuatan iblismu ini di hadapanku, ingin juga menghajar adat pada kalian tiga iblis terkutuk. Keledai Gundul bentak siangmu. Apa urusanmu dengan orang ini, HMM, ya, 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 kau. Juga rupanya sudah bosan hidup di dunia, ingin pindah ke neraka, biar kuantar sekalian kau naik ke neraka. Tanda petik. Belum lagi gemas suara iblis ienyap di udara, entah dengan gerakan apa, tiba-tiba tubuh Hua Shio Gundul terpental, dan jatuh di muka satu rumah makan, dengan kepala sudah bolong, otaknya berceceran di jalan. Terdengar suara gedabruk yang keras di muka rumah makan, orang-orang yang mendengar suara itu keluar, ingin menyaksikan apa yang terjadi, mereka keluar dan, ah-ah-ah-ah, si iblis Sam Moeng Chiao. Tanda petik. Belum habis ucapan orang itu, sudah melayang jiwanya, bahkan bukan dia saja, lebih dari sepuluh orang yang berada di muka rumah makan itu pun sudah jadi korban keganasan iblis Sam Moeng Chiao. Mereka membunuh tanpa lihat laki, perempuan, tua dan muda, semua tidak terkecuali, asal tampak dihadapannya, nyawanya segera lapor ke akhirat. Setelah melampiaskan keganasannya, kedua iblis Sam Moeng Chiao memasuki rumah makan. Di dalam rumah makan itu sudah menjadi sunyi sepi tidak tampak seorang pun hanya masih berdiri si pemilik rumah makan di belakang meja kasir, keadaan orang itu sangat ketakutan sekali menyaksikan adegan yang terjadi di pintu rumah makannya. Iblis Siang Moe meletakkan tubuh Hock Moe yang masih pingsan ke kursi, kemudian ia mengeprak. Meja memanggil si pemilik rumah makan yang nampak masih gemetaran, hei, cepat kemari. Pemilik rumah makan segera menghampiri iblis-iblis itu, tanpa berani buka mulut ia mematung tergetar di hadapan iblis-iblis ganas itu. Panggil tabib bentak si iblis longo dengan melototkan mata, yang memang sudah melotot itu. Pelayan rumah makan gagah gugu AAU, baru setelah mana terdengar suaranya gemetar, itu, itu. Tanda petik. Monyet. Itu, itu apa? Bentak iblis Siang Moe geregetan, hampir tangannya melayang, tapi mengingat masih membutuhkan tenaga orang ini ia tahan nafsunya. Itu, itu, tabib, lanjut si pemilik rumah makan sambil telunjuk jarinya mengarah ke depan pintu, di mana menggeletak beberapa mayat yang sudah pecah ubun-ubunnya. Siang Moe dan Long Moe mengikuti ke arah yang ditunjuk oleh si pemilik rumah makan, ia mengerti, salah seorang yang dibunuh di antaranya tentu terdapat tabib kota sia-osia. Long Moe membentak lagi, cari tabib lain. Pemilik rumah makan menggeleng-gelengkan kepala sambil berkata gemetar, keringat sudah membasahi seluruh tubuhnya, tidak ada. Tabib lagi. Mendengar jawaban itu, kedua iblis saling pandang, tiba-tiba si iblis Siang Moe berkata, HMM, bawa seember air dingin, cepat. Tanpa mendapat perintah kedua kali si pemilik rumah makan membalikan tubuh, hampir saja ia jatuh saking lemasnya, pergi ke belakang rumah makan mengambil air. Tidak lama si pemilik rumah makan sudah kembali dengan menenteng seember besar air dingin, diletakkan di muka kedua iblis itu di samping meja. Siang Moe mengangkat ember itu dan biur, disiramkan ke muka Moe yang masih pingsan bersandar di kursi. Keruan hidungnya sudah sempoak akibat gigitan monyet, air dingin yang menyiram mukanya memasuki lubang hidung Moe, hingga jalan napas hidungnya tersumbat air, ia jadi gelagapan, lalu seketika siuman dari pingsannya. Tampak wajah Moe mengerinyit sakit, merasakan rasa periluka bekas gigitan monyet yang tersiram air, ketika ia menampak di sampingnya berdiri seseorang yang ia tidak kenal, itulah si pemilik rumah makan, saking geregetannya pada si monyet yang menggigit hidungnya belum terlampiaskan, maka, beletak tiba-tiba kepala si pemilik rumah penginapan sudah bolong ubun-ubunnya memunkratkan darah merah, menjadi korban pelampiasan kemendongkolan Homo. Pemilik rumah makan yang tidak mengerti silat, tubuhnya kelojotan sebentar tanpa tahu bagaimana tiba-tiba nyawanya melayang ke akhirat. Ia mati penasaran. Dasar iblis-iblis, melihat perbuatan Homo, mereka tertawa mengkikik. Peristiwa pontang-pantingnya Sam Moe Eng Chiaw dari Gunung Kolosan dipermainkan seorang pemuda yang belum terkenal, telah menimbulkan satu kekejaman baru bagi iblis-iblis itu yang semula mereka hanya gemar makan otak monyet, memperkosa wanita kini keganasan sudah meningkat lagi satu tingkat. Tragedi ngeri di muka rumah makan kota sia-osia membuat kota itu menjadi sunyi sepi. Para pedagang menutup dagangannya menyelamatkan diri, toko-toko tidak satu yang berani buka, rumah penduduk tertutup rapat tidak seorang pun yang berani lalu lalang di kota itu. Mereka masing-masing sembunyi dalam rumah menahan nafas atau pergi jauh menyelamatkan diri. Ketiga iblis Sam Moe Eng Chiaw berpesta pora dengan sesuka hatinya di dalam rumah makan melahap makanan minuman yang ada dalam rumah makan itu, seakan itulah milik mereka. Mereka duduk di satu meja besar dengan membawakan sikap gaya masing-masing iblis itu. Tiba-tiba Ho Moe yang baru sadar dari pingsannya, sambil merabah-rabah hidungnya yang sumpung berkata, Long Moe, apakah sudah bikin mampus itu bocah pejajaran? Hem, kau kira begitu gampang sahut si Long Moe? Ya, tak kusangka selama kita malang melintang puluhan tahun, baru pagi ini dipermainkan bocah ingusan, sambung siang Moe. Ho Moe berkata lagi, aku heran, jurus apa yang ia gunakan membuat aku nyungsep, gerakannya begitu aneh sekali tanda tanya. Bocah itu memiliki gerakan begitu cepat, sambung Long Moe. Sampai aku sulit mengenali ilmu silat apa yang digunakannya. Hei, siang Moe, apakah kau pernah lihat ada gerakan-gerakan ilmu silat seperti itu? Siang Moe mengkerut-kerutkan keningnya, kemudian menggeleng-gelengkan kepala katanya, belum pernah kulihat gerakan ilmu silat seperti itu, gerakan-gerakan si bocah agak berbeda dengan gerakan-gerakan ilmu silat yang ada di dalam rimba persilatan. Ho Moe, dengan menahan sakit hidungnya, berkata, ku kira ia murid seorang berilmu yang sudah lama tidak muncul dalam dunia Kang Oe, melihat gerak-geriknya ia baru turun gunung. Itulah kata siang Moe, ku kira begitu tapi kalau ia murid seorang berilmu yang sudah mengasingkan diri, bagaimana ia begitu bodoh? Bodoh potong Long Moe. Apa yang kau maksud bodoh? Toh hanya dengan melejit sana-sini seperti setan sudah bisa merobohkan kita, bagaimana kalau ia turun tangan menyerang, bukankah nyawa-nyawa kita sudah bisa kabur dari raga masing-masing? Siang Moe berkata lagi sambil menunjukkan cengirannya, apa yang kau kata memang betul? Itulah bodohnya mengapa dia tidak langsung balas menyerang membunuh kita, dia hanya mengelakan serangan-serangan, apakah bocah itu tidak khawatir kelak atas pembalasan kita? Ya, kita harus tuntut balas atas kekurang ajaran bocah ingusan itu, kata Lok Moe. Kita harus melatih ilmu terhebat itu. A-a-a-a-a berteriak siang Moe, hampir ku lupa, ilmu itu selama ini belum sempat kita latih, selama ini kita hanya sibuk dengan urusan monyet-monyet hutan itu. Ya, ya, ha, 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 hua titik tertawa Lok Moe. Di kota ini gadisnya cantik-cantik hua, hua ha, 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 kita bisa mulai melatihnya, ha, ha, ha. Tanda petik. Tapi berapa banyak gadis di kota kecil ini, ku kira tidak cukup untuk kita, kata Lok Moe. Lok Moe berkata lagi dengan masih tertawa-tawa. Titik dua Lok Moe, kau jangan khawatir tidak kebagian, di sini cukup satu-dua gadis untuk seorang, poh kita harus segera meninggalkan tempat ini, kalau tidak bagaimana kalau si bocah gendeng itu datang mengacaukan rencana kita. Ya, betul, betul, teriak siang Moe. Kita harus cepat bertindak, jangan buang-buang waktu, poh di tempat lain masih banyak gadis-gadis cantik. Ha, 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 untuk melatih ilmu ini tidak perlu gadis cantik, cukup asal masih perawan tulen, kata lagi Lok Moe. Hektometer titik dengus hok Moe. Aku akan pilih yang cantik-cantik lebih meresap. HMMM titik Longo dan siang Moe mendengus berbareng bangkit dari duduknya berjalan keluar rumah makan diikuti hok Moe. Di luar rumah makan, keadaan sunyi senyap, tak tampak seorang manusia yang berlalu lalang, di sana hanya beberapa ekor anjing berlarian, mencium-cium bau darah mayat-mayat yang menggeletak pontang-panting di muka rumah makan. Ketiga iblis Sam Moe Engqiao berkeliaran dalam kota Xiaosia, mereka mendobrak pintu-pintu rumah dan toko-toko yang tertutup, membunuh siapa saja yang bertemu dengannya. Memperkosa gadis-gadis wanita cantik kemudian dibunuhnya. Kembali terdengar suara kedubrak gedabruk, diiringi dengan suara jerit kematian memecahkan kesunyian kota Xiaosia. Setelah puas melakukan kebiadabannya, mereka melesat pergi ke arah utara, meninggalkan korban-korban itu. Keadaan kota Xiaosia kembali sunyi senyap, di sana menggeletak mayat-mayat manusia darah berceceran di sana-sini. Dalam keadaan sesunyi itu belum tampak manusia berkeliaran, hanya terdengar lolong-lolongan anjing memecahkan kesunyian. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Saat-saat kota Xiaosia mengalami tragedi mengerikan, si pemuda dalam hutan yang ditinggal lari oleh iblis-iblis Sam Moe Engqiao, ia hanya memandang dengan acuh-ta'acuh kepada buronnya ketiga iblis itu. Ia juga tidak mengejar. Dasar sudah nasib ketiga iblis masih baik, mereka bisa bebas dari kematian. Kalau saja si pemuda tahu, mereka itu sejenis manusia apa dan ancaman apa sebetulnya sudah menimpa dirinya, sudah pasti biar bagaimanapun tingginya kepandaian ketiga iblis itu bukan tandingan si pemuda. Pasti dalam beberapa gebrakan saja mereka harus menyerahkan nyawanya di tangan si pemuda. Pemuda yang belum mengerti kentut busuknya rimba persilatan, ia biarkan ketiga iblis itu lari di hadapan hidungnya, dengan senyum simpul saja. Siapakah adanya si pemuda sakti ini? Monyet yang ditolong si pemuda, rupanya juga mengerti bahwa si pemuda itulah yang menjadi tuan penolongnya, lebih-lebih si pemuda sendiri mengerti maksud dari gerak-gerak tubuh monyet serta suara cacuat-cacuatnya monyet hingga memudahkan hubungan persahabatan mereka dalam rimba belantara itu. Sungguh suatu kebetulan yang tidak terduga salah satu monyet yang masih hidup mendapat pertolongan si pemuda adalah seekor yang menjadi kepala rombongan kelompok monyet-monyet yang mencari makanan, berpindah dari satu rimba ke rimba lainnya, begitu mendapatkan pertolongan. Si pemuda, bebas dari bahaya kematian, ia sudah mengerti akan budi baik si pemuda, dengan kuawat-kuawat menyatakan maksudnya. Binatang itu mengajak pemuda berloncatan di atas dahan-dahan pohon, sampai pada satu rimba lebar tidak jauh dari tempat di mana terjadi pertempuran dengan si iblis Semmo, si pemuda yang sudah lama bergaul dengan monyet merah sejak masih bayi, sudah tentu segala apa yang dilakukan monyet-monyet itu ia mengerti. Di sana tampak sunyi senyap, keadaan tempat itu meskipun dalam keadaan siang, tapi juga nampak gelap, sinar matahari tidak bisa menembus daun-daun pohon yang begitu lebat dalam hutan belantara itu. Segerombolan monyet-monyet yang tadinya bersembunyi di balik dahan pohon, ketika menampak seng ketua mereka tiba dengan seorang manusia, mereka tidak berani keluar dari tempat sembunyinya, tapi setelah mendengar lengking suara si monyet yang datang bersama si bocah, tiba-tiba daun di atas dahan pohon bergerak-gerak dan bermunculanlah sekelompok monyet-monyet di sekitar tempat itu, mereka berjumlah kurang lebih 40 ekor banyaknya. Melihat munculnya demikian banyak monyet-monyet, hati pemuda menjadi girang, kini ia mempunyai kawan begitu banyak, setelah mana, timbul pula rasa kekanak-anakannya segera ia cacuat-cacuat kepada seng monyet yang menjadi pimpinan rombongan, kemudian berlarian pergi berlompatan di atas dahan-dahan pohon. Tiba pada satu semak-semak belukar, di sana terdapat sebidang tanah lapang, si bocah loncat turun dengan diikuti oleh ke-40 monyet-monyet lainnya. Setelah cacuat-cacuat maka terjadilah satu barisan monyet yang mengurung si bocah di tengah-tengah. Kini pemuda sudah mulai menggerak-gerakan kaki dan tangannya sedemikian rupa, segera diikuti oleh monyet-monyet itu yang memang memiliki sifat meniru-niru perbuatan manusia. Meskipun binatang-binatang itu tidak mengerti apa maksud dari perbuatan si pemuda. Si pemuda pun tidak mengerti apa yang ia lakukan, hanya mengingat akan perbuatan monyet merah kepada dirinya dalam mengikuti lukisan-lukisan di dinding goa batu di dalam lembah sunyi, lalu ia pun menirukan perbuatan monyet merah itu di hadapan puluhan monyet-monyet hutan itu. Perbuatan si bocah berhasil ditiru oleh monyet-monyet yang juga mengikuti gerakan-gerakan si bocah, tapi karena jumlah mereka terlalu banyak, serta jarak mereka tidak beraturan, hingga mereka sudah saling gebuk di antara kawan sendiri, yang menimbulkan kegaduhan, dan terjadilah satu pemandangan aneh, monyet-monyet itu saling gigit saling cakar dengan teman-temannya. Itulah satu pertempuran gaya monyet. Melihat ini, hati si bocah girang ia teringat bagaimana si monyet merah kadangkala juga menyerang dirinya, dalam melakukan latihan-latihan silatnya, dianggapnya monyet-monyet. Ini pun sedang langsung memperaktekan latihan-latihan yang diajarkannya. Hingga ia saking girangnya sampai berlompatan di tengah-tengah arna pertempuran. Tidak seberapa lama, di sana-sini terdapat monyet-monyet yang sudah menggeletak dengan tubuh penuh mandi darah akibat cakaran dan gigitan temannya sendiri. Melihat kejadian ini tentu bagaimanapun sebagai anak keturunan manusia ia memiliki kecerdikan, kejadian itu tidak boleh terjadi lebih lama, kalau tidak monyet-monyet itu akan mati seluruhnya dalam arna pertempuran dengan kawan-kawannya sendiri. Segera ia bersiul. Suara siulan itu mendengung menggema angkasa. Hutan rimba yang tadinya sunyi senyap kini terdengar suara riuh tidak keruan dari sana-sini, burung-burung berterbangan di angkasa menghindari bunyi siulan yang menggema di angkasa. Berap langkah binatang-binatang buas serabutan lari menjauhi datangnya suara itu. Semua itu terjadi dalam sekejap saja. Pertempuran monyet-monyet terhenti, mereka jatuh terjengkang dengan tubuh gemetaran. Mereka begitu takut karena mendengar irama siulan si bocah menggema angkasa menggetarkan isi rimba. Setelah bunyi siulan sirap, monyet-monyet yang berjatuhan telentang masih belum berani bergerak, tubuh mereka tergetar keras. Setelah pemuda cacuat-cacuat barulah monyet-monyet itu dengan perlahan-lahan bangkit berdiri, memperhatikan gerak-gerik pemuda. Dengan tubuh masih gemetaran. Melihat pemuda tidak membuat gerakan-gerakan yang menunjukkan sifat bermusuhan, barulah monyet-monyet itu berani berlompatan, mereka lari serabutan naik ke atas pohon, bergelayutan di sana. Seekor monyet yang menjadi pimpinan rombongan menghampiri pemuda dengan langkah lenggak-lengguk lalu cacuat-cacuat yang segera dimengerti oleh si pemuda, maka mereka pun berlompatan ke atas dahan pohon mengembara dalam rimba belantara. Komade, W. Tragedi mengerikan di kota Xiaosia sudah berlalu tiga hari. Kini keadaan kota itu sudah mulai ramai lagi, rumah-rumah penduduk yang diobrak-abrik oleh iblis-iblis Sam Moengqiao sudah banyak diperbaiki, suasana sedih dan berkabung masih tampak di sana-sini atas kemalangan yang menimpa sanak famili mereka. Di kota itu hanya terdapat dua rumah makan, yaitu rumah makan San Cheng San Wan yang keadaannya masih tutup. Sedang rumah makan di bagian barat kota, penuh sesak dikunjungi orang-orang yang datang dari seluruh pelosok, mereka yang datang terdiri dari macam-macam golongan dan aliran rimba persilatan, mereka ingin melihat dan mendengar sendiri bagaimana terjadinya tragedi yang menimpa kota Xiaosia. Dari luar pintu rumah makan mendatangi masuk seorang tua bertubuh kurus kering, dia mengenakan pakaian compang camping, ia berjalan masuk senaknya, matanya jelalatan ke sana kemari mencari meja yang masih kosong. Tiba-tiba terdengar suara orang memanggilnya, Hei, pengemis bangkotan, kau juga datang ke tempat ini untuk mengemis. Si pengemis terkejut menengok ke arah datangnya suara itu. Ternyata orang yang menegurnya adalah seorang nenek tua berambut putih, memiliki sinar metu, tajam. Hem, dengusi pengemis. Nenek bengek, sudah belasan tahun tidak berjumpa, tidak tahu angin apa yang membuat kau muncul di tempat ini, berkata si pengemis tua sambil menyeret satu bangku di depan si nenek. Si nenek tua berkata lagi, begitu aku turun gunung mendengar berita tentang terjadinya peristiwa biadab yang dilakukan oleh iblis Sam Moeng Chiao, segera ku datang kemari untuk mencek kebenaran berita itu. Ternyata di sini juga sudah datang orang-orang dari enam partai rimba persilatan. Taika Siansu dari Siaw Lim juga sudah turun gunung datang ke tempat ini. Kim Celani, jangan banyak cerita dulu, lekas pesankan makanan dan minuman untukku, sesudah perut kenyang baru bicara lagi, berkata si pengemis. Dasar kau Paitat Sien Kek tidak tahu diri juga berani mengemis padaku, berkata Kim Celani yang kemudian memanggil pelayan memesankan makanan untuk Paitat Sien Kek. Tidak berapa lama seorang pelayan datang membawakan makanan dan minuman diletakkan di hadapan Paitat Sien Kek. Paitat Sien Kek segera berkata, coba kau bawa arak lebih banyak, tenggorokanku kering, kau tidak usah takut tidak dibayar, semua rekening diperhitungkan oleh si nenek pot ini. Baik, baik, kata pelayan berjalan pergi mengambil beberapa kati arak, lalu diletakkan di atas meja di muka si pengemis. Paitat, bagaimana dalam keadaan orang masih berkabung, kah senang-senang mabok-mabokan di tempat ini, kata Kim Celani. Huh, toh tidak ada hubungannya dengan diriku, mereka berkabung salah sendiri, mengapa tidak memiliki kepandayan tinggi untuk menghajar pergi iblis-iblis Sam Moeng Chiao jawab Paitat Sien Kek sambil mengunyah makanannya. Kim Celani berkata, Hektometer, kau anggap dirimu memiliki kepandayan tinggi untuk menghadapi iblis itu. Jelas. Jika aku tidak merasa ungkulan menghadapi mereka, bagaimana aku berani datang mengejar ke tempat ini, kata Paitat Sien Kek sambil menenggak araknya. Tiba-tiba Kim Celani tertawa bergelak-gelak lalu berkata, Sudah pasti kau berani, Hai, 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 mereka toh sudah pergi. Memang dasar kau gembel pahlawan kesiangan hai, hai hai. Paitat Sien Kek menenggak araknya lagi lalu katanya, kau nenek setan gunung busan tua-tua masih suka ngocok orang, tapi kau sendiri apa kemampuanmu? Hei, apakah sudah tahu, bagaimana terjadinya peristiwa itu? Kurang begitu jelas, kata Kim Celani. Dari obrolan-obrolan orang di sini, Sam Eng Chiaw tiba sudah dalam keadaan babak belur berlumuran darah. Ah 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 ah, Paitat Sien Kek terkejut. Siapa orang yang sudah begitu berani membentur iblis dari kolosan itu? Tidak ada yang tahu, jawab Kim Celani, hanya yang lebih aneh lagi seorang iblis Sam Mo, si Ho Mo sudah kehilangan batang hidungnya. Wah, jadi iblis itu juga sudah rusak wajahnya. Ah dari mana munculnya manusia pandai yang sudah bisa melukai iblis-iblis itu berkata Paitat Sien Kek. Kim Celani berkata lagi, itulah yang mengherankan, mengapa orang itu hanya melukai iblis-iblis demikian rupa, mengapa tidak langsung membunuh ketiga iblis itu, sekalian melenyapkan bencana rimba persilatan di kemudian hari. Paitat Sien Kek berkata, kukira orang itu juga mendapat luka akibat serangan si iblis, barulah iblis-iblis itu bisa melarikan diri, atau, ah, kemungkinan orang itu juga sudah mati dibunuh mereka. M.M. Dengus Kim Celani. Sungguh mengherankan, apakah Huwoshio Huwoshio Gundul itu sudah berhasil menyelidiki jejak iblis-iblis itu? Paitat Sien Kek melengak katanya, jadi kedatangan mereka hendak menyelidiki jejak iblis-iblis itu? Ya, di antara korban terdapat murid Xiaoling, dan murid Bu Tong Pei. Sedang mereka bicara, dari luar mendatangi masuk tiga orang, itulah ketua Bu Tong Pei dengan dua orang muridnya, begitu sampai di meja di mana Paitat Sien Kek dan Kim Celani, salah seorang padri memberi hormat dan berkata, ah, jiwi berdua juga datang. Paitat Sien Kek dan Kim Celani membalas hormat. Sudah belasan tahun tidak berjumpa, apakah Sang Cheng Santotiang ada baik? berkata Kim Celani. Baik, hanya, kata Sang Cheng Santotiang. Aku sudah tahu, Potong Kim Celani, tentang muridmu itu, sudahlah tak perlu dibicarakan lagi. Ya, tak pin Ceng sangka, pada generasi ke-6 ini Bu Tong Pei mendapat malu besar atas perbuatan iblis Semmo itu, berkata lagi Sang Cheng Santotiang ketua Bu Tong Pei. Totiang, carilah meja kosong, jangan mematung di situ, Paitat Sien Kek nyeletuk. Sang Cheng Santotiang tidak memandang ke sana sini, tanpa ucapan sepatah katapun dengan wajah Nja masih menunjukkan rasa duka dan dongkolnya atas kematian muridnya, ia menghampiri satu meja yang baru saja kosong ditinggali oleh tamu yang berangkat keluar. Sungguh keterlaluan iblis-iblis Semmo terkutuk memperkosa wanita begitu rupa, tiba-tiba terdengar suara orang bicara di belakang meja Paitat Sien Kek duduk. Apakah kau melihat jelas kejadian itu? Tanya seorang yang duduk di depan orang yang bicara duluan. Bagaimana aku tidak lihat jelas? Begitu mendengar ribut-ribut di depan rumah makan, semua orang bergegas-gegas lari menjauh isi iblis, pintu rumah sudah ditutup. Mendengar keributan itu segera ku keluar, maksudku ingin melihat apa yang terjadi, ku tanyakan kepada seorang yang berlari ke arahku, orang itu hampir saja menubruk tubuhku, belum ku tanya, dia sudah marah-marah, katanya, apakah sudah bosan hidup, tidak lekas menyingkir? Iblis Semmo Eng Chiau sedang mengamuk. Mendengar itu aku menjadi heran, bagaimana IPS-IPS ini bisa tiba-tiba muncul di kota ini, iblis yang sudah populer kejahatannya ada urusan apa di kota ini, karena rasa heranku, aku segera naik ke atas pohon rindang, dari sana dengan jelas kulihat sepak terjang mereka, ia menenggak araknya kemudian sambungnya lagi. Dari pintu yang didobrak, si IPS memperkosa anak gadis Mpek Chiu, ia tarik gadis itu. Desobeknya seluruh pakaian gadis itu, tidak selembar benang pun menempel pada tubuhnya. Lengko, apa gadis itu tidak teriak? Tanya seorang yang duduk di sebelah muka Lengko. Mana bisa teriak? Tolol. Baru lihat tampang iblis itu saja, si Inmoy sudah pingsan, ia sudah lemas tak bisa bikin apa-apa lagi, jawab Lengko sambil tarik nafas. Jadi selak orang itu ingin cepat mendengar. Cerita Lengko. Waktu itu aku juga sebetulnya ketakutan setengah mati, tapi begitu lihat tubuh Inmoy yang kuning langsat kelanjang bulat, kebetulan menghadap keluar, ah, aku sudah lupa takutku semangatku seakan terbang, ku pandang tubuh gadis itu, si iblis merebahkan Inmoy di situ juga di lantai, rupanya sudah tidak tahan gelora napsunya, langsung. Tanda petik. Kau lihat tegas iblis itu berbuat, potong orang yang duduk di depannya. Dasar kau bego bengho, bentak Lengko, bagaimana aku tidak lihat tegas, bisa cerita padamu, poh tadi sudah kubilang jelas di pintu rumah Empek Ciu. Lah menenggak aratnya lalu melanjutkan ceritanya, meskipun itu iblis rupanya jelek, tapi kemauan kawinnya seperti orang biasa. Tanda petik. Orang biasa, bagaimana potong bengho lagi? Met Lengko mendulik, katanya, kau jangan potong-potong ucapanku, kalau mau dengar, ya dengarlah, kalau tidak, ya sudah. Ya, ya, aku mau dengar, teruskan, kau jangan marah-marah dulu, kau tahu orang-orang partai dan golongan dari segala aliran sudah meluruk kemari mencari tahu tentang peristiwa itu, juga mencari jejaknya iblis itu, hingga sampai sekarang belum ada seorang yang tahu secara mendetail kejadian perkosaan, serta apa maksudnya iblis-iblis itu berbuat demikian, kata bengho lagi. Lengko meneruskan pembicaraannya, em-em-em, sesudah iblis sumpung itu merebahkan Inmui, ia tidak terus melalap korbannya. Ia rabah-rabah sekujur tubuh gadis itu, buah dadanya dipijit-pijit, diusap-usap rambutnya di elus-elus, ah tampaknya mereka seperti kemantan baru, Inmui tentu diam saja tidak bergerak, ia sudah pingsan, ditenggaknya secawan arak. Hayo cepatan ceritamu, kata bengho yang sudah tidak sabar mendengar lanjutan cerita itu, juga sambil menenggak araknya. Lengko meneruskan penuturan jah, tangan iblis terus merebah-rabah sampai pada, oh tiba, tiba ia sesapkan kepalanya di bagian itu, hampir aku jatuh menggelinding dari atas pohon melihat adegan itu, ia tenggak lagi araknya. Terus, terus, bagaimana tanya bengho cepat? Kelihatannya, sambung lengko, si hidung sumpung sesapkan kepalanya, ia seperti, tanda petik, seperti apa potong bengho? Seperti, lanjut lengko, menjilat-jilat. Hei, bocah apa kau tidak ngiler? Tiba-tiba satu suara terdengar di belakang lengko. Itulah suara Paitek Sin K. Lengko menoleh dan di sana tampak duduk si pengemis Paitek Sin K, ia tidak kenal siapa orang itu, lalu katanya, gembel tua, kalau kau yang lihat bagaimana, apa kau tidak minta mengemis untuk ambil bagian? Paitek Sin K tertawa berkakakan, kemudian katanya, kau bocah ingusan pandai balik kata-kata orang, ha, ha, teruskan ceritamu aku juga mau dengar, tapi entah si nenek ini sanggup dengar apa tidak. Kim C. Lengko menengus katanya, kau tua bangka gila, aku datang ke sini bukan mau dengar cerita yang bukan-bukan, tapi ingin tahu jejak kemana larinya iblis-iblis semueng ciaw itu. Paitek Sin K berkata lagi, sambil tertawa, ha, 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 kau kira jejak bagaimana yang mau kau selidiki? ha, ha, aku gembel tua mau dengar kejadian mendepail. Kalau kau tidak mau dengar kau boleh tutup kupingmu, ha, ha, ha. Tanda petik. Kim C. Lengko berdengus tidak bicara lagi. Hei. Teruskan tiba-tiba Bengkok berkata. Ya, hayo teruskan Paitek Sin K turut nyeletuk. Lengko melanjutkan penuturannya, sesudahnya si iblis sumpung sesapkan kepalanya, digeleng-gelengkannya keras kepalanya itu sambil seperti menjilat, tangannya mengusap-usap, ia berhenti bicara menenggak araknya, nampak muka Lengko sudah menjadi merah akibat banyak minum arak. Sesudah itu bagaimana tanya lagi Bengkok kurang sabar. Sesudah kenyang, ia sesapkan kepalanya oh, kasihan si Inmoy hancurlah. Sudah, kembali Lengko menenggak secawan arak lagi. Lalu tanya Bengkok cepat. Sial, bentak Lengko. Lalu apa? Ya apa, kalau sudah kejadian itu, apa lagi? Dasar bego. Tanda petik. HMMM, dengus Bengkok sambil menenggak araknya. Wajah Kim C. Loni dan Paitek Sin K sama-sama merah agak jengah mendengar cerita Lengko yang ngelantur sampai di situ. Sungguh, lanjut lagi Lengko. Lama sekali si hidung sumpung ngengku rapiin Mui, sambil tangannya merabah-rabah sana-sini tubuhnya bergerak-gerak naik turun, ah sungguh mengerikan. Apa yang mengerikan? Poh itu sudah lumrah kalau laki-laki bisa lama. Kata Bengkok. Bukan lamanya yang mengerikan Tolol. Tanda petik. Kata Lengko. Entah mengapa, tiba-tiba si iblis. Sumpung gerakan tangannya, mengeperuk ubun-ubun In Mui. Tanda petik. HAAA, tiba-tiba terdengar suara terkejut orang-orang di sekitar rumah makan itu, tidak terkecuali Paitek Sin K dan Kim C. Loni. Suara itu begitu liuh, rupanya diam-diam mereka semua pasang kuping mendengar cerita Lengko. Bengkok buru-buru bertanya, sesudah dia keperuk kepala In Mui, apa pula yang terjadi? Iblis sumpung itu mulutnya menghisap ubun-ubun In Mui yang sudah pecah akibat keperukan tangannya, kata Lengko. In Mui yang sedang pingsan mendapat pukulan kepalanya kontan kelejepan, si iblis juga sambil menyedot kepala In Mui, tubuhnya seperti kelejepan, tubuh iblis itu berjingkat-jingkat pelan, ia baru menduplak rubuh di samping In Mui. In Mui sudah tidak bergerak, dari ubun-ubunnya mengalir darah merah, selangkangannya juga meleleh darah. Sesudah itu iblis sumpung bangun pakai-pakaiannya lalu melejit keluar. Ah pemuasan seks abnormal! Kejam! Iblis sadis! Terdengar beberapa teriakan dalam rumah makan itu. Ilmu siluman, tiba-tiba Kim Chailani berkata. Paitat Sin K melenggak, lalu katanya, Ya, serupa ilmu siluman, apakah mereka sedang melatih ilmu siluman itu sungguh berbahaya? Lengko menoleh ke arah Paitat Sin K, ia masih belum mengerti, segera mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Ilmu siluman bagaimana? Tanda tanya, itulah Kera melatih ilmu siluman. Dengan menyedot sari perawan wanita yang masih gadis suci, tepat pada saat hampir tiba tersedotnya cita rasa kegadisan, pada saat itu juga menghisap otak gadis itu, kata Paitat Sin K. Berapa banyak gadis-gadis harus menjadi korban latihan ilmu siluman itu tanya lagi Lengko. Tidak terbatas. Tambah banyak sari gadis tersedot, kekuatan iblis mereka bertambah maju, hingga sulit untuk ditaklukan, kata Paitat Sin K. Kemudian ia bertanya pada Lengko, Dua iblis lainnya apa kau lihat? Hei gembel miskin, bentak Kim Chailaniye. Rupanja masih senang dengan cerita begituan. Toh sama saja, seperti apa yang dilakukan si Lengko. Nenek pikun, gembel ya gembel, miskin ya gembel, kau bicara tidak keruan, apa teringat waktu muda? Si nenek Kim Chailaniye cemberut asam, tampak wajahnya yang keriput tampak lebih keriput lagi. Hei, bocah, bagaimana dua iblis lainnya juga sama, desak Paitat Sin K. Tidak begitu jelas, kata Lengko. Hanya ku lihat mereka tidak romantis seperti si hidung. Sumpung. Begitu dapat perempuan, terus seret, tengkurap. Kadang-kadang baru tengkurap sudah keperuk kepala perempuan itu tapi tidak dihisapnya, ia melejit tanpa pakai pakaian lagi. Hua, 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 Tiba-tiba si pengemis Paitat Sin K tertawa. Rupanya iblis itu sudah salah pilih Hua, Hua, ha, ha, ha. Tanda petik. Sedang Paitat Sin K tertawa begitu tiba-tiba berlari seorang perempuan setengah tua sambil berteriak-teriak, moi moi, moi moi kau. Di mana, apa saudara-saudara lihat anak gadisku, moi moi. Mendengar suara teriakan perempuan setengah tua itu, orang-orang dalam rumah makan terkejut, mereka memandang ke arah orang perempuan setengah umur. Lengko yang sudah setengah mabok bertanya, Siauma, ada apa? Lengko, tolong cari moi moi anak itu mendadaah hilang. Di mana hilangnya? Tanya lagi Lengko. Di dapur, di dapur. Baru sebentar. Ku tinggalkan ambil air di sumur, baliknya anakku. Sudah hilang lenyap, jawab perempuan yang dipanggil Siauma. Belum lagi hilang kejut orang-orang di dalam rumah makan, di luar ramai terdengar teriakan-teriakan perempuan, anak gadisku hilang. Oh Tuhan, kemana anak gadisku? Tolong, tiba-tiba anak gadisku lenyap. Pai Tetsin K. dan Kim C. Lengko segera lari keluar melihat suasana hiruk pikuk di luar rumah makan. Pai Tetsin K. menghampiri seorang perempuan tua yang berteriak-teriak, Cucuku, cucu perempuanku di dalam kamar tiba-tiba lenyap. Tanda petik. Nenek, bisakah kasih keterangan sedikit bagaimana kerah hilangnya cucumu itu? Tanya Pai Tetsin K. Oh, gembel, tolong carikan cucu perempuanku, ia hilang di depan mataku, entah bagaimana, tiba-tiba tampak awan putih mengepul di hadapanku, setelah mana cucuku lenyap tiba-tiba, nenek itu bicara sambil menggoyang-goyangkan tubuh Pai Tetsin K. Pai Tetsin K.